Menurut Hezbollah serangan yang menyebabkan kebakaran hebat dan membuat puluhan warga terluka parah dianggap sebagai tindakan bodoh. Hezbollah menanggapi serangan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF ke Pelabuhan Hodeidah Yaman, Sabtu 20 Juli 2024. Langkah bodoh yang diambil oleh musuh Zionis menandai fase baru yang berbahaya dari konfrontasi yang sangat penting di seluruh kawasan, kata kelompok yang didukung oleh Iran. Lantas, Hezbollah memperingatkan eskalasi peperangan saat ini semakin berbahaya. Mengingat pula serangan Israel di pelabuhan tersebut menyebabkan 80 orang mengalami luka bakar yang cukup parah. Serangan itu dilaporkan menargetkan fasilitas penyimpanan minyak, serta pembangkit listrik di Hodeidah. Yakni, banyak depot minyak di bom lantaran terjadi kebakaran hebat di pelabuhan tersebut. Menurut Hezbollah mengatakan bahwa negara Yahudi itu kehilangan kesabaran. Yakni setelah pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh kelompok Houthi yang didukung Iran menghantam pusat ekonomi Israel, Tel Aviv. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!